Jamaah Alhamdulillah Di rumah nih ya Buat pelajaran kita sama-sama Ini ada sebuah video tayangan bagus Yang perlu kita sama-sama simak ya Tentang curhat di makam ibu Ini di tayangannya Luar biasa Luar biasa Tapi itu yang saya lakukan Eh maaf Jangan ikutan Kok ikutan ikutan Saya begitu sama anak-anak Oh ya bapak ikut ikutan saya Kalau kita pergi ziarah ke minora Itu anak-anak selopor-lopor Mama, mama Itu anor tuh Jatuh Mama, mama Anwar bisa aja Mama, mama Itu abah jahat Gitu ya Gitu ya Jadi dia Dia mau gak mau Jadi sering bagus Bagus kalau seperti itu Tapi ini masya Allah Luar biasa kemarin bertepatan juga Hari Jumat kemarin itu Dua tahun ibu saya meninggal Mas saya kemarin kesana Jadi saya ngerasain bahas Kenapa aku gak di ajak Kan kita syuting harusnya Ustaz syuting Saya kesana Mampir Masya Allah luar biasa Nah ini kita lanjut lagi nih Buat pertanyaan nih ya Bagaimana kalau Sandainya Ustaz Cam nih Anak yang datang ke kubur orang tua Ini langsung Mengetahui apa orang tuanya Tahu gak sih Kalau anaknya datang Ke kubur orang tuanya gitu Maksudnya Terus dia curhat Dia Cerita tentang Apa yang dialami Atau mungkin Apa yang mau dikerjakan Ini Mohon iji menjelasan Ustaz siap Jadi Jangan disangkai kita gila juga Gitu ya Cuma kita pengen Ajak diskusi Terus kuburannya di samping itu Kuburan siap Tuhan 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 Sertai Guru-guru kami Bila Allah Subhanahu wa ta'ala Para anak soleh dan soleha Yang tidak akan pernah melupakan jasa Daripada orang tuanya Walaupun orang tuanya Sudah berada di alam barzakh Sudah berada di kuburannya Jasadnya Namun ternyata Mereka masih sering untuk Mengunjungi kedua orang tuanya Kalau kita lihat dalam riwayat Nabi SAW Memerintahkan sahabat Salah satunya adalah Abu Razin Abu Razin Pernah diperintahkan oleh Nabi SAW Untuk membaca salam ketika Memasuki area pekuburan Wahai Abu Razin Beri salamlah kepada mereka Assalamualaikum ya ahlal kubur Minal muslimin Wal mu'minin Antum lana salaf Wa nahnulakum taba' Wa inna insyaallah bikum lahikun Wahai kalian semua Daripada kaum muslimin Dan mu'minin Kalian semua adalah pendahulu kami Dan kami ini akan menjadi pengikut kalian Dan insyaallah kami Kami akan segera menyusul kalian Kita akan bertemu lagi Subhanallah Lalu sahabat ini bertanya kepada Nabi Emang mereka denger ya Rasulullah Kita beri salam Maka Nabi SAW Mereka mendengarkan Namun kalian tidak mendengarkan Jawaban mereka Lalu apa yang kami dapatkan ya Rasulullah Tentu saja Ketika kalian memberi salam Kepada ahlul kubur Maka Yang membalas salam kalian Adalah Malaikat Sebanyak mereka Subhanallah Jadi tidak pernah ada ruginya Orang yang memberi salam Ketika melewati kuburan Dia memberi salam Maka yang membalas salamnya adalah Malaikat Artinya didoakan oleh para malaikat Kemudian yang kedua Riwayat yang lain Mengatakan bahwasannya Para ahlul kubur ini Para ahlul barzakh ini Mereka ruhnya Akan berada di dalam jasadnya Selama tujuh malam Tujuh hari tujuh malam Berturut-turut Untuk ditanyai oleh Mungkar nakir Dipertanggungjawabkan Namun setelah itu Ruhnya akan dikumpulkan oleh Allah SWT Namun ada kalanya Ruhnya dikembalikan oleh Allah SWT Kedalam jasadnya yang berada dalam kuburan Kapan itu? Hari Jumat Dan satu hari sebelum hari Jumat Setelah satu hari Setelah hari Jumat Berarti Kamis, Jumat, Sabtu Itulah waktu ziara kubur terbaik Kemudian kapan lagi? Ketika bulan suci Ramadan Bulan suci Ramadan adalah Waktu ziara kubur terbaik Kenapa? Karena mereka sedang berada Di dalam jasadnya Yang ada di alam kubur tadi Maka SWT Mengatakan hari Jumat Datang ziara kubur Dan ternyata Senang-senangnya Ahlul kubur Dalam riwayat disebutkan Adalah ketika Mereka sedang dikunjungi Oleh orang yang dicintainya Kalau dikatakan Mereka bersenang-senang Ketika dikunjungi Oleh orang yang dicintainya Berarti tentu saja Mereka sadar Bahwasannya Orang yang dicintainya Sedang datang mengunjunginya Kalau orang yang hidup saja Mereka merasa senang Ketika dikunjungi Apatah lagi mereka Yang sudah tidak bisa Berbuat apa-apa Dalam kuburnya Pasti mereka lebih senang lagi Kenapa Dikunjungi Dan diberikan doa-doa Cuma ada catatan kecil Mudah-mudahan Anak soleh bisa menjalankannya Apa itu Ketika kita datang Kekuburan orang tua kita Mesti memperhatikan Adap-adapnya Sampai di sana Berusaha lah kita Bacain suratul fatiha Bacain surat yasin Bacain surat al-mulk Dan ingat Jaga ibadah kita Kalau dulu Orang tua kita Tidak pernah tahu Kalau kita tidak solat mungkin Karena mereka berada jauh Daripada kita Sekarang Ruh itu Tahu Kalau anaknya tidak solat Maka perhatikan solatnya Baru datang Ziarah kubur Orang tua kita Allah Masya Allah Juga datang Jangan asal datang doang aja Kalau bisa baca doa Doain orang tuanya Ada yang muter MP3 Iya Jangan MP3 Saya tahlil kemarin Saya kemana Saya ke kekuburan Sunang Gunun Jati Masya Allah Luar biasa Kita lanjut lagi nih Pembahasannya Yang sebenarnya Yang memberatkan Buat kita semua ini Termasuk anak-anak Kita semua ini Ketika kehilangan orang tua Tidak ada tempat kita Untuk curhat Mendapatkan semangat Mendapatkan doa Itu gimana tuh Tapi gini Masalahnya kan sekarang Banyak orang yang udah Kilangan orang tuanya Setelah kilang orang tuanya Ini jadi murung Jadi sedih Kayak gak move on Nah bagaimana caranya Ini buat anak-anak Yang di rumah Yang lagi nonton Yang kilang orang tuanya ini Agar bisa move on Dan gak berlarut-larut Dan kesedihan Karena ditinggalkan orang tuanya Selama-lamanya Mau ini jenis Ustaz Hilman Silahkan Mas Faddi Jamaah Islam itu indah Yang dicintai Allah Hakikatnya kita Dengan orang tua Yang sudah meninggalkan kita Bukan Perpisahan yang abadi Karena pada akhirnya Kita akan bertemu lagi Jika tujuannya sama Adalah surga Amin Maka ini juga nasihat Sekaligus penguat Bagi kami Bagi saya pribadi Saya ditinggal orang tua Sejak saya kecil Sering kita bertanya Kenapa Allah mengambil usia kami Waktu saya kecil Setelah saya belajar Boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala Mengambil usia kami Di waktu kami kecil Kemudian Allah berikan Kesempatan usia kepada kami Sampai hari ini Terus menerus Boleh jadi Kita diberikan Kesempatan oleh Allah Untuk memberikan hadiah Bekal terbaik Untuk orang tua kita Amin Maka sekarang caranya Bagaimana Kalau kemudian kita rindu Kita kangen Kepada orang tua kita Kemudian Kita ingin mendapatkan Motivasi terbaik Maka Jadikanlah Tujuan Daripada hidup kita Adalah indikator penting Yang dihadirkan Dalam diri kita Kalau kita ingin Ketemu lagi Sama orang tua kita Maka tujuannya Harus sama Adalah surga Orang tua kita Sudah kembali Tinggal kita Kita akan mengikuti Belakangan Maka selanjutnya Adalah Justru Kehilangan orang tua Harus menjadi motivasi Terbaik kepada kita Agar menjadi anak yang soleh Itu aja Karena Orang tua di alam kubur Sangat menanti Dan merindukan Anaknya menjadi Anak yang soleh Orang tua beramal Sudah selesai Tapi pahalanya Boleh jadi Tidak selesai Kenapa? Karena masih ada Amal yang terus mengalir Apa diantaranya Ketika seseorang meninggal Terputus tiga perkara Terputus semua perkara Kecuali tiga perkara itu Yang pertama Kajariah Yang kedua Ilmu yang bermanfaat Tiga Anak soleh Yang mendoakan Berarti Jadikan motivasi Dalam diri kita Untuk menjadi Anak soleh Anak baik Anak yang berbakti Kepada orang tua kita Dengan menjadi Pribadi yang punya Ahlak yang baik Insya Allah Itu akan menguatkan kita Nah sekarang orang tua kita Punya saudara Punya paman Punya bibi Jadikan mereka sebagai Apa ya Orang-orang yang bisa kita Lanjutkan kebiasaan baiknya Bukan berarti Ketika orang tua kita Meninggal terputus Setiap kebaikannya Tidak Justru motivasi Bagi seorang anak Ketika ayahnya Ibunya sudah kembali Kepada Allah Tinggal pertanyaannya Apa yang kamu akan Persembahkan kepada orang tuamu Belajar untuk Move off Dan move on Apa itu lagi Move off itu berarti Berserah kepada Allah Move on Kita coba alihkan Perhatian kehilangan kita Pada aktivitas lain Yang bisa Lebih melembutkan hati kita Maka ngaji Taklim Cari guru Itu juga motivator Terbaik untuk kita Insya Allah Kehilangan orang tua Bukan berarti Mengakhiri kehidupan kita Betul Justru kehilangan orang tua Adalah motivasi Agar kita menyiapkan Bekal terindah Dan hadiah terbaik Untuk orang tua Di alam kumur Sebenarnya kalau ada anak Kehilangan orang tua Kita ambil gambarnya Dari Rasulullah Jadi ketika Nabi meninggal Ayahnya Meninggal ibunya Itu pertanda Nabi terhindar Dari dosa kepada orang tua Amin Masya Allah Dan juga Dan juga buat anak-anak Yang tinggal orang tuanya Daripada berlarut-larut Mendingan terus doain aja Oh iya Pertanyaan dari jamah bagus ya Dari hamba Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Saya mau tanya Gimana hukumnya Uang takzia Malah dipakai Untuk menutupi kebutuhan ekonomi Kayak buat beli beras Dan bahan makan lainnya Nah ini bagaimana Ustadz Maulana Uang takzia ini Sebenarnya buat apa sih Sebenarnya takzia gini ya Ketika orang kehilangan Kan biasa ada yang bersedekat Tapi Jangan dulu Tunggu dulu Jangan sampai Jatuhnya Mengemis Meminta-minta Kan dilarang Meminta-minta Tapi kalau diberikan Diberi Tidak boleh ditolak juga Karena berilah Kesempatan orang Untuk bersedekat Tapi ingat Niatnya apa Kita dikasih Itu Uang takzia Niatnya untuk Penyelenggaran jenazah Kali aja Nggak cukup uangnya Mau ditutupi Kalau ada kelebihannya Why not Why not Oke-oke aja gitu ya Kalau Ustadz Syam nih Gimana Ustadz Syam nih Baik Kemudian yang kedua Tazia kan memang hiburan ya Ya dihibur ya Menghibur Mungkin juga ada orang Yang datang memang karena Seperti ada kejadian kemarin Ada seorang sahabat Istrinya meninggal dunia Anaknya masih bayi Itu mereka datang Bertazia yang bawa popok Oh iya bisa jadi Berlengkapan bayi Benar Karena memang mereka Bersedekah bukan untuk Orang meninggalnya saja Tapi mereka bersedekah Untuk orang yang ditinggalkan Oleh orang yang meninggal dunia Bapaknya meninggal dunia Si bayi itu dibawain Mohon maaf Popok Bedak Dan segala macam Perlengkapan bayi Berarti memang ada orang Bersedekah untuk Keluarga yang ditinggalkan Jadi uang tazia itu bukan Buat jalan-jalan juga Wah bentuk-bentuk Buat dihibur ya kan Buat healing Kayak gitu Jadi sedekahin lagi Atas nama orang tua yang meninggal Bapak itu Bapak itu Bapak itu Selalu jauh Kita ini Menghibur kan Menghibur diri Dia hiling buat hiburan Karena banyak Oang tazianya Tetap aja Dia ngasih 100 juta Masya Allah Luar biasa Kita lanjut lagi Pertanyaan yang berikutnya Dari hamba Allah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Walaupun sudah bertahun-tahun Ditinggal ayah Almarhumaya Tapi aku sering rindu Dan merasakan penyesalan Yang masih tertinggal Di dalam diri saya Ustaz Gimana caranya Minta maaf Almarhumaya Kalau selama masa hidupnya Beliau itu Beliau Aku sebagai anak Tidak pernah bisa Nelpon Bahkan menanyakan Kabar kaya Saya juga gak pernah Sempet ada waktu Wah ya Allah sedih banget Ya Allah Mau dijinin penjelasannya Ustaz Tilman Sambil tausia Silahkan Masih sedih gak? Berasa lah Masila yang namanya Orang tua Baik Jemaah Islam itu Indah yang dicintai Allah Minta ampun Itu kepada Allah Oh iya Maka Hal pertama Yang perlu kita lakukan Ketika kita menyesal Belum sempat Membahagiakan orang tua Adalah Minta ampun Kepada Allah Karena saat dulu Kita dikasih Waktu bersama Ayah kita Atau orang tua kita Kita tidak menghadirkan Kebaikan itu Maka sekarang Beliau sudah kembali Kepada Allah Sudah berbeda alam Dengan kita Kita masih di alam dunia Beliau di alam kubur Maka jawabannya adalah Kita minta ampun Kepada Allah yang pertama Kita menyesal Dengan sikap kita Yang Tidak baik kepada Ayah kita Semasa beliau hidup Dan jika masih ada ibu Maka Tumpahkan kebaikan Sisanya kepada ibu kita Jangan sampai Kita Melakukan hal yang sama Kedua kali gitu Kita menyesal Ayah kita meninggal Kemudian ibu masih ada Tapi kita tidak Maksimalkan kebaikan kita Kepada ibu kita Maka maksimalkan Kebaikan kita Kepada ibu kita Untuk menggantikan Penyesalan kita Karena lupa Berbuat baik Kepada ayah kita Kemudian yang kedua Betul tadi Tidak ada Kado terindah Untuk mereka Yang ada di alam kubur Kecuali doa 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 Salah satunya apa Minta ampunkan Kepada Allah Setiap dosa Yang pernah Ayah kita lakukan Sungguh mereka Di alam kubur itu Menanti Doa dari anaknya Sungguh orang tua Di alam kubur Merindukan doa Dari anaknya Bahkan disebutkan Orang tua itu Mereka bertanya Kepada malaikat Kenapa hisab Kuringan di kuburan ini Apa jawaban malaikat Mana mungkin Aku menyiksamu Sedangkan aku melihat Anak-anakmu Membacakan doa Untuk dirimu Wabil khusus Istighfar Untuk dirimu Maka Menyesal Sebagai bentuk Taubat kita Kepada Allah Atas kesalahan Yang pernah kita lakukan Kepada orang tua Itu adalah Sesuatu yang Sangat dirindukan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Allah Mencintai orang yang Banyak dosa Kemudian dia Bertobat Sesungguhnya Allah Mencintai orang yang Bertobat Dan orang yang Mencucikan diri Orang tua yang Sudah kembali Kepada Allah Doakan oleh kita Orang tua yang Sudah kembali Kepada Allah Hadirkan kebaikan Dari anaknya Untuk orang tua kita Tidak ada penyesalan Yang harus berlebihan Tidak ada Kesedihan Yang harus dihadirkan Secara berlebihan Karena hakikatnya Semua yang Allah Takdirkan Untuk kita itu Baik Kita mencintai Ayah kita Tapi Allah juga Mencintai ayah kita Siapa yang Paling baik cintanya Tentu cintanya Allah kepada hambanya Maka kita Berikanlah Kebaikan-kebaikan itu Jangan menyesal Berlebihan Kalau tadi kata Ustadz Syam Yang lalu Biara berlalu Memang iya Tapi menyesal itu Harus ada Agar tidak diulangi Kembali Kemudian yang kedua Jadilah Peribadi yang Makin baik Dalam kehidupan kita Buka hati Buka mata Yakinkan diri kita Bahwa Kita akan berkumpul Kembali dengan orang tua Minimal setiap solat Setelah solat Jangan lupa Doakan orang tua Doa itu ada dalam Al-Quran Apa pesannya Allah ingin setiap anak Tidak lupa Mengucapkan doa itu Minimal setiap Setelah selesai solat Karena itu akan Membahagiakan orang tua Yang sudah kembali Kepada Allah Amin 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 Jazakallah khair Ustadz Hilman Jamaah Islam itu indah Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Sesaat lagi Kita akan melanjutkan Pembahasan kita Tentang tema hari ini Namun sebelumnya Ada info yang sangat Bermanfaat CT Arsa Meluncurkan Platform Fundraising Yaitu Berbuatbaik.id Yang telah meluncurkan 119 lebih Program donasi Yang akan disalurkan Untuk kesehatan Fasilitas umum Bencana alam Pendidikan Dan kebaikan lainnya Nah ini ada sedikit Cuplikan video Dari Berbuatbaik.id Silahkan Ayo ringankan beban mereka Dengan berdonasi di Berbuatbaik.id Subhanahu wa ta'ala 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 Subhanahu wa ta'ala